Kita akan lanjutkan ke box selanjutnya, nomor berapa? Silahkan mbak 6 Nomor 6, kita buka dibalik nomor 6 Apa ini? Ada macan Ini box yang tentu saja menarik Ini ngomong-ngomong Makin cantik kayak mbak Yohan Oh terima kasih Ya ini ngomong soal macan Mbak Tejo, kenapa ada masalah Tapi ngomong soal macan Tunggu, tunggu Tentang hanya itu Mbak Tejo sedikit Dan tak hanya itu, kehidupan asmara Sio macan juga akan dipenuhi oleh keberuntungan Nah saya itu Mengamati instagramnya Bamsud ya Banyak sekali memposting quotes-quotes Tentang cinta Nah ini apa maksudnya? Apakah sedang Merasakan jatuh cinta? Sedang gak semaran Ada satu kalimat yang menarik, Yohan Saya bisa baca di instagramnya Beberapa lelaki berpikir Bahwa wanita butuh uang yang banyak Mobil mewah dan banyak hadiah Namun wanita sejati hanya butuh laki-laki yang mau berusaha dan berjuang Tanggung jawab, jujur, setia, loyal dan memprioritaskan wanitanya Nah itu kalimat mas Oke Di instagramnya Saya ingin menunjukkan bahwa saya itulah raya Silahkan Mbak Tejo Dulunya Sejarah evolusi Darwin Binatang berkaki empat itu Yang singa itu Semuanya singa Singa? Gak ada kucing Tapi setelah singa itu menikah Jadilah kucing Maksud saya Maksud saya Maksud sekarang kucing atau singa? Tetap singa Tetap singa Nasio macan masih Oke Saya juga pengen tahu Sebenarnya Memelihara satwa liar atau macan Seperti yang ditampilkan di media sosial itu Memang sudah sesuai prosedur Bukannya tidak boleh ya? Ada aturannya dan perundang-undangannya di bawah Kementerian KLH Jadi tugas kita sebenarnya sebagai Pemcinta hewan adalah menjaga kelestarian Tapi kita tidak boleh memelihara yang masuk kategori apendik 1 Kalau masuk apendik 2 hasil penangkaran itu boleh Apendik 2 yang dilindungi banget Begitu Tapi kenapa memilih macan untuk dipelihara? Di rumah seperti itu Ya karena saya macan Nasio nya macan Belum berubah jadi kucing Masih simba Masih simba Masih simba Enggak tapi teori Semua laki-laki yang sudah menikah jadi kucing Tapi aku tahu Ini kalau misalnya Enggak kalau misalnya ya Mas itu sehari berapa kilo dagingnya? Dagingnya itu satu hari 10 ekor ayam Nah bagaimana seorang ketua MPR Memelihara daging segitu Sementara banyak orang yang belum bisa makan daging gitu di Indonesia Nah saya ingin menjaga kelestarian singa ini Tentu ada pengorbanan yang kita lakukan Tapi saya juga tidak menyampingkan Anda kepentingan dapil saya Rakyat saya disana yang memerlukan berbagai bantuan Sudah saya atur pengeluarannya Termasuk jakat saya Dan segala macam Yang di rumah ya Kalau misalnya seperti kulit hari Mau yang ada di rumah itu asli Karena sering ada kontroversi nih Di dalam rumah Banyak sekali panjangan-panjangan Nah waktu yang kontroversi kemarin itu Itu karena dia lihat di foto Ya saya bilang sotoy aja Belum dia lihat langsung Wah hari mau berat Itu saya beli Saya menghidupkan UMKM di Garut Ya Itu dari kulit kambing Ya sesuai mau Meloreng apa Meloreng macan Meloreng macan tutu Bisa dilukis Tapi dari semua harta Ataupun apa namanya Hal-hal yang terkaitan hobi yang mahal-mahal tadi Mewah tadi Itu tetap taat maja kan Untuk kemudian Itu gak mahal juga Taplak itu Tidak maksudnya dari harta benda Ataupun segala kemewahan yang dimiliki Tetap pajak lancar kan Bukan masalah taplak Sebutnya gini Pajak gimana nih Kita mau tau juga Seorang ketua APR Pajak gak gitu Ini pertanyaan-pertanyaannya orang iri loh Gitu Gak bergantung niat ya Enggak gue masih perasaan jawab taplak Taplak saya beli itu Untuk menghidupin pembinaan ke mereka Ada satu Dari kelinci juga ada Nah kemudian yang Hobi yang lain Tentu dong bayar pajak Taat semuanya Terdaftar ya Saya di DPR yang bikin aturan Tapi tertarik Mesti tertarik di hewan kaki duanya Oke satu lagi Instagram Tapi kalimatnya menarik Dua cuitan di Instagram Kalimatnya menarik Gambarnya hewan Yang pertama Gambarnya bamsud nih Hiduplah seperti bawang Walau diiris-iris Tapi tak pernah menangis Oh aku baca itu Yang menangis justru orang yang melukainya Habis itu muncul Ontak dengan perempuan Kalimatnya gini Aku yang baca Yang jadilah seperti bawang Yang seperti bawang aku tertarik Hiduplah seperti bawang Walau diiris-iris Tapi tak pernah menangis Yang menangis justru orang Orang yang melukainya Itu yang pertama Yang kedua Yang sebenarnya menarik Ngeri ya Dan jadinya bijam Biar adem Biar adem Biar adem Biar adem Pak Shirley supaya adem Yang ini Yang mana Awas kalau gak adem Oh gitu ya Karena tadi mbak berdiri saya coba ya Oke Kamu pacaran sama orang Atau sama bawang Kok nangis mulu Iya Oke Ini sebenarnya buat anak saya Pacaran Saya di CCTV Pacaran berdua nonton Terus Cowoknya pulang Nangis Eh Kamu itu pacaran sama bawang Apa mau orang Oke Terima kasih Gak mau jawabannya Gak jawabannya